Hi everyone, welcome back to my channel Di video kali ini aku akan kembali membahas Sunscreen terbaru dari brand lokal Wardah yang Ethnic Calming Sunscreen Tapi ini yang versi SPF 50 nya Nah jadi sunscreen ini memiliki beberapa product claims Yang pertama, merupakan sunscreen serum Dengan kandungan 5 calming solution Untuk memberikan proteksi yang lebih maksimal, lebih baik Untuk yang kulitnya rentai berjerawat Terus juga dapat membantu menenangkan kulit Dan juga melawan bakteri penyebab jerawat Nah terus katanya sunscreen ini tuh Memberikan maximum protection untuk penggunaan outdoor Terus juga katanya diformulasikan untuk yang kulitnya berminyak Dan juga yang punya permasalahan jerawat Nah terus juga sunscreen ini ringan dan nyaman Terus juga katanya ini fresh and watery texture Terus juga katanya hasilnya tuh invisible finish gitu Terus gak ada white case, gak ada fragrance, tidak mengandung alkohol Terus juga non-comedogenic, non-acneogenic Dan juga sudah dermatologically tested Nah sunscreen yang SPF 50 ini memiliki 5 key ingredients Yang merupakan 5 calming solutionnya itu Yang pertama ada salicylic acid yang merupakan exfoliant Jadi dia itu membersihkan pori-pori dan juga exfoliasi di permukaan kulit gitu Nah terus dia juga memiliki anti-inflammatory agent gitu Dapat merendahkan perandangan Nah terus ada panthenol atau nama lainnya provitamin B5 Yang tujuannya untuk menghidrasi sekaligus skin silting Nah terus ada allantoin yang sifotek keratolitik Artinya dia menghidrasi sekaligus mengeksfoliasi kulit Nah terus ada camelia sinensis atau green tea leaf extract Yang merupakan antioksidan, rusli humectan Atau menghidrasi kulit ya Terus dia juga dapat merendahkan peradangan antimikrobial dan juga anti-aging Nah terus ada vitamin B3 atau nama lainnya niacinamide Yang merupakan antioksidan, dapat mencerahkan, dapat menghidrasi Dan juga dapat mengontrol produksi sebum atau minyak di kulit gitu Nah karena produk ini adalah produk sanskrit of course Ada yang namanya UV filters Nah UV filters yang digunakan adalah organic chemical UV filters Yang pertama ada ectylhexylmetoxicinamide atau nama lainnya octinoxid Terus ada butylmetoxidibenzolmetan atau nama lainnya ovobenzone Terus ada octocrylin Terus terakhir ada ectylhexyltriazone atau nama lainnya uv0T150 atau octiltriazone Nah terus sanskrit ini juga memiliki banyak ingredients yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita Yang pertama ada glycerin yang tujuannya untuk menghidrasi kulit Terus ada glyceriza glabra atau licorice extract Yang dapat mencerahkan kulit antioksidan dan juga dia memiliki anti-inflammatory agent Atau dapat merendahkan peradangan Nah terus ada artemisia capillaris atau macward extract Jadi dia tuh dapat membantu menyeimbangkan kadar minyak di kulit Terus dapat membantu menangani jerawat Terus dia juga dapat merendahkan kemerahan Terus dia juga mengandung vitamin A untuk anti-aging Nah terus terakhir ada Haberlea Rhodopensis leaf extract yang tujuannya sebagai antioksidan dan skin conditioning Lebih tepatnya apa aku kurang tau Nah bagaimana efeknya di kulit aku apakah sebagus yang versi SPF 35 Atau bahkan sebaliknya Yuk simak lebih lanjut Oke seperti biasa aku akan mulai bahas dari segi packagingnya dulu Jadi ketika paketnya nyampe tuh Dia dibungkus di dalam packaging plastik dan karton ini Nah di kartonnya ini tuh sudah tertera produk knowledgenya Informasinya sangat jelas Jadi kalian tinggal baca aja Nah terus untuk packaging produknya sendiri Dia ini tupnya tuh bahannya kayak doff matte gitu Bukan yang tipe yang glossy licin Terus dia ini bagian tutupnya kayak semi transparan gitu Jadi kita bisa sekilas lihat bagian tutupnya ini Terus kalau dibuka tuh agak keras But in a good way artinya dia kualitasnya bagus bukan yang murahan gitu Nah terus walaupun dia namanya sunscreen serum Tapi dia ini konsistensinya sebenarnya gel Dan gelnya itu warna putih gitu Nah terus ketika dioles di kulit tuh terasa kayak dingin-dingin Segar fresh gitu Nah terus dia ini mudah di blend Terus juga cepat menyerap dan no white cast gitu Terus dia ini juga sebenarnya hasilnya matte gitu Tapi bukannya dead matte gitu Jadi di area kulit yang kering tuh dia gak bikin dry patches Pokoknya gak bikin kulit aku terasa kering-ketarik Bahkan dia terasa hydrating di kulit aku Dan terasa sangat ringan gitu Terus waktu dicium tuh dia tidak ada wanginya Which is a good thing Nah terus dia ini ketika diaplikasikan di area sekitar mata Dia gak bikin perih-perih gitu Nah terus kalau keringetan dia tuh gak akan lundur seperti putih susu Jadi kalian tidak perlu khawatir Nah terus ketika dia pakai seharian tuh Dia gak bikin kulit aku tambah berminyak Artinya dia ada oil controlnya ya Sepengalaman aku dia ini oil controlnya lumayan bagus Walaupun cocoknya panas terik sekalipun gitu Jadi either kalian pakai yang SPF 35 atau SPF 50 itu sama-sama punya oil control yang bagus gitu Jadi ini tipikal sunscreen yang cocok dipakai kalau lagi musim panas gitu Nah terus kan Kalian kalau baca thumbnailnya kayak mikir Ini jadi ini bikin purging atau breakout gitu Nah jadi tuh aku tuh udah cobain sunscreen ini selama 12 hari Dan sempat mengalami purging di 3 hari pertama Iya purging serius Nah jadi kronologinya seperti ini Jadi aku waktu pakai ini di 3 hari pertama tuh Ngaca itu tuh beneran kayak beruntusan semuka Maaf aku gak sempat fotoin karena waktu itu aku beneran kayak shock dan sedih at the same time gitu Nah tapi waktu itu aku gak mau buruk-buruk menyalahkan sunscreen ini Jadi itu aku evolusi dulu apakah lifestyle aku yang kayak kurang tidur Terus konsumsi gulanya berlebih gitu Nah terus di keesokan harinya di hari keempat aku memutuskan untuk cobain lagi deh sunscreen ini Aku memberikan dia kesempatan kedua gitu Nah di hari keempat somehow kulit aku tuh terasa membaik gitu loh Kayak beruntusannya sedikit berkurang gitu Jadi kayak lebih halus sedikit lah gitu Nah aku jadi semangat cobain dia lagi gitu Oh berarti dia ngefek dong untuk mengatasi jerawat gitu kan Bukan cuma claims yang over claim gitu Nah terus akhirnya di keesokan harinya lagi di hari kelima Aku pakai ini lagi dan di malam harinya pas aku double cleansing Terasa tuh kulit aku tuh kok berasa kayak jauh lebih mulus dibandingkan kemarin gitu Terus waktu aku ngaca juga beruntusannya tuh emang berkurang Terus jerawatnya ada yang kempes tapi juga ada yang jadi semakin matang gitu Isinya keluarga permukaan lah gitu Terus malam itulah aku jadi mikir Oh berarti yang kemarin-kemarin beruntusan semuka tuh efek dari pakai sunscreen ini tuh purging ya Bukan breakout gitu Karena harusnya kalau breakout kan harusnya semakin sering dipakai Semakin parah dong kondisinya Tapi waktu aku mencoba sunscreen ini lagi di hari keempat tuh kondisi kulit aku membaik gitu Berarti kan itu cuma purging ya bukan breakout gitu Sebenernya aku denger dari siapa gitu Sebenernya tidak ada istilah purging sih gitu Nah tapi ada juga yang bilang kalau purging itu biasanya terjadi Kalau misalnya kita lagi cobain produk yang ada efek untuk mengeksfoliasi Mengangkat sel-sel kulit mati gitu Mempercepat pergantian sel-sel kulit gitu Nah itu aku ambil dari influencer skinfluencer yang aku follow di instagram ya gitu Nah jadi mengenai mana yang aku pakai SPF 35 atau yang SPF 50 itu tergantung di mana aku berada Jadi kalau misalnya aku cuma indoor, dalam ruangan, dan jauh dari jendela Itu ya bolehlah pakai yang SPF 35 PA++ Nah tapi kalau aku lebih banyak kegiatan di luar, outdoor, panas-panasan Of course aku akan lebih memilih pakai yang SPF 50 PA++ Nah walaupun ini namanya sunscreen moisturizer dan ini sunscreen serum Menurut aku secara konsistensi sama aja gitu Kalian mau pakai yang mana juga feels-nya sama di kulit Cuma beda di SPF dan PA-nya aja gitu Nah kayaknya segitu aja sih review aku Oke forget it Segitu aja review aku mengenai sunscreen terbarunya Wadah yang acne calming sunscreen serum yang SPF 50 PA++ Semoga review aku membantu Thank you so much for watching And I'll see you guys all next time Bye